Saya sudah bilang jangan main jauh-jauh, ini kamu malah main ke pantai, udah lupa kamu sama pesen almarhumah ibu kamu. Satu lagi karya sinias menghiasi layar lebar tena air adalah Rumah Seribu Ombak, karya Erwin Arnada yang sudah resmi dirilis pada hari Senin lalu. Film tersebut mengangkat kisah persahabatan dua anak manusia yang berbeda keyakinan. Film ini semakin menarik lantaran syutingnya berlatah belakang pulau Bali. Erwin tuh hanya berani mengeksplore keindahan pulau Seribu Puro itu, tapi juga berani mengajak para pemain pendatang baru seperti Andanya Suri, Rizjat Aden, Dede Rusma, Riman Jayadi, dan yang lainnya. Erwin bersyukur tak ada kesulitan yang dialami selama syuting berlangsung. Saya selalu percaya bahwa ada bakat-bakat baru, ada semangat-semangat baru yang harus kita tampilkan terus di industri hiburan ini. Karena itulah yang kita mau biar anak-anak itu selalu punya optimis dan mereka merasa yakin punya kepercayaan diri yang kuat. Sebenarnya gak major kesulitannya karena Lukman Sardi itu sangat membantu mereka pada saat workshop, pada saat di lapangan. Mereka Lukman sangat membantu, mengarahkan, dan memberikan energi kepada mereka yang baru. Jadi mereka sendiri jadi gak merasa minder dan Lukman itu bisa memberi ruang kepada mereka untuk lebih tampil. Indahnya nuansa Pulau Bali dengan kisah persahabatan yang hangat, membuat film rumah di seribu ombak ini dipuji pemerhati anak Kak Seto. Menarik, bagus sekali. Banyak hal-hal yang ditekankan, baik dari persahabatan, persatuan, melalui hukuran agama, tetapi saling bersahabat dan saling toleransi, kemudian juga keindahan budaya, keindahan alam. Dan salah satu mungkin yang berkaitan dengan pariwisata adalah peringatan agar pariwisata jangan sampai tergelincir di dalam eksploitasi. Khususnya dengan adanya kaum pedofil yang kadang-kadang memanfaatkan seolah-olah Indonesia, khususnya Bali adalah surga bagi kaum pedofil. Nah ini mohon jadi peringatan bagi para orang tua dan juga guru dan warga masyarakat untuk mewaspada hal ini. agar pariwisata Indonesia adalah pariwisata yang sehat, yang kreatif, yang tidak mengorbankan anak-anak hanya demi devisa belakang. Itu saya kira yang sangat luar biasa sekali pada film ini. Terus saya konsen terhadap hak anak-anak, hak hidup, hak keselamatan, hak pendidikannya. Dan kita kenal Kak Seto itu dari saya masih umur berapa sudah konsen dengan itu. Jadi ini kalau kita sama menyemakan energi ini, Kak Seto dan saya, artinya kita akan bisa optimislah bahwa anak-anak itu akan lebih baik kesejahteraannya, hak hidup, hak pendidikannya. Kenapa kamu ngadu ke orang-orang? Kamu pengen? Semua orang itu tahu rahasianya aku. Nik, maafin aku soal itu, Nik. Tapi, mau saja ada yang bisa aku lakukan, Nik. Pastinya kan aku lakukan, Nik. Kamu yakin? Nik, maafin aku.